Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran IPA pada hari ini Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas berkait dengan hasil praktikum yang telah kita laksanakan sebelumnya Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengajarkan untuk melaksanakan praktikum penentuan kunci identifikasi dari beberapa tumbuhan yang telah kita tunjukkan Mari kita mulai untuk pembahasan yang pertama Pembahasan yang pertama yaitu pada ketela pohon Bisa dilihat di layar, ada sebuah daun dari ketela pohon Nanti sebagai dasar kita dalam pengamatan Dalam penentuan kunci identifikasi, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya Harus dimulai dari kunci nomor 1 Mari kita mulai Di kunci nomor 1, pernyataan A, tulang daun menyirip atau menjari Pernyataan 1B, tulang daun tidak menyirip atau menjari Seperti daun ketela yang ada di layar, dia memiliki bentuk tulang daun menjari Jadi dia, kuncinya ada di 1A 1A Kunci 1A mengarah pada kunci ke 2 Jadi kita mengarah ke kunci ke 2 Pernyataan 2A, daun tunggal Pernyataan B, daun tidak tunggal atau majemuk Seperti kita lihat di layar, daun dari ketela pohon, dia adalah daun yang tunggal Karena dia tidak terpisah secara sempurna Jadi kita masih menggolongkan dia ke daun tunggal Maka dia di pernyataan 2A Pernyataan 2A, dia mengarah ke kunci nomor 3 Gunci nomor 3, kita mulai dari pernyataan 3A Tulang daun menyirip B, tulang daun tidak menyirip atau tulang daun menjari Seperti di dapat kita lihat, dia memiliki tulang daun menjari Berarti dia di kunci atau pernyataan 3B Seperti ini Maka dia adalah termasuk manihot utilisima Jadi untuk ketela pohon Dia kuncinya adalah 1A, 2A, 3B Dan dia adalah manihot utilisima Kita lanjut Ketumbuhan yang kedua yaitu bambu Silahkan diperhatikan daun dari pohon bambu tersebut Mari kita mulai Tetap Kunci yang pertama kita gunakan adalah kunci nomor 1 Pernyataan 1A, tulang daun menyirip atau menjari Pernyataan 1B, tulang daun tidak menyirip atau menjari Seperti kita lihat, dia memiliki tulang daun yang sejajar Berarti dia termasuk tulang daun tidak menyirip atau menjari Pernyataan 1B Pernyataan 1B mengarah ke kunci nomor 6 Maka kita langsung ke nomor 6 Pernyataan 6A, tumbuhan mempunyai rizoma Pernyataan 6B, tumbuhan tidak mempunyai rizoma Seperti kita tahu bahwa bambu tidak memiliki rizoma Berarti dia termasuk di pernyataan 6B Pernyataan 6B, mengarah pada kunci nomor 7 Maka kita langsung ke kunci nomor 7 Pernyataan 7A, tumbuhan memiliki akar gantung Pernyataan 7B, tumbuhan tidak memiliki akar gantung Tumbuhan bambu itu tidak memiliki akar gantung Maka dia di pernyataan 7B Pernyataan 7B mengarah pada kunci nomor 8 Maka kita bergeser ke kunci nomor 8 Pernyataan 8A, tumbuhan memiliki umbi batang Pernyataan 8B, tumbuhan tidak memiliki umbi batang Seperti kita tahu bahwa bambu tidak memiliki umbi batang Berarti dia pernyataan 8B Nah, pernyataan 8B mengarah pada kunci nomor 9 Pernyataan 9A, tumbuhan berumpun Pernyataan 9B, tumbuhan tidak berumpun Ayo, coba ditebak Saya punya gambar dari bambu Seperti ini Kalau seperti di gambar, maka tumbuhan bambu dia adalah berumpun Maka dia kuncinya adalah 9A Jadi, untuk tumbuhan bambu memiliki kunci identifikasi 1B 6B, 7B, 8B, dan 9A Dan dia termasuk bambusa SW Selanjutnya adalah mangga Silahkan diperhatikan daun dari tumbuhan mangga di layar Mari kita mulai Tetap dari kunci nomor 1 Pernyataan 1A, tulang daun menyirip atau menjadi Pernyataan 1B, tulang daun tidak menyirip atau menjadi Kita perhatikan bahwa tulang daun dari mangga Dia memiliki tulang daun yang menyirip Jadi, pernyataan 1A mengarah ke kunci nomor 2 Kunci nomor 2, pernyataan A Daun tunggal Pernyataan B, daun tidak tunggal atau majemuk Dia memiliki daun tunggal ya Berarti 2A Pernyataan 2A mengarah pada kunci nomor 3 Kunci nomor 3, pernyataan A Tulang daun menyirip Pernyataan B, tulang daun tidak menyirip atau tulang daun menjadi Saat kita melihat, dia memiliki tulang daun yang menyirip Berarti dia kunci atau pernyataan 3A Pernyataan 3A mengarah pada kunci nomor 4 Pernyataan 4A, bentuk daun serupa jantung Pernyataan 4B, bentuk daun tidak serupa jantung atau berbentuk daun lonjong Dia memiliki bentuk yang lonjong ya Berarti dia ada di 4B Dan dia termasuk magnifera indica Jadi kunci identifikasi dari mangga yaitu 1A, 2A, 3A, 4B Dan dia adalah magnifera indica Kita bergeser ke belimbing Silahkan perhatikan daun belimbing di layar Kita mulai dari kunci nomor 1 Pernyataan 1A, tulang daun menyirip atau menjari Pernyataan 1B, tulang daun tidak menyirip atau menjari Dia memiliki tulang daun yang menyirip ya Jadi pertanyaan pernyataan 1A Mengarah ke kunci nomor 2 Kita lihat nomor 2 2A, daun tunggal 2B, daun tidak tunggal Atau daun majemuk Dia memiliki daun yang Majemuk ya Karena dalam satu tangkai Ada banyak daun Berarti dia 2B Pernyataannya Mengarah pada kunci nomor 5 Kunci nomor 5 Pernyataan A Tepi anak daun merata Tepi anak daun tidak merata Atau tepi daun beringgit Dia memiliki tepi daun yang rata ya Tidak bergerigi Atau tidak beringgit ya Maka dia di pernyataan 5A Dan dia termasuk upper way Biling B Jadi kuncinya adalah 1A, 2B, 5A Dan dia adalah upper way Biling B Lanjut Kepandan Silahkan diperhatikan daunnya Kita mulai ya Dari kunci nomor 1 Pernyataan 1A Tulang daun menyirip Atau menjari Pernyataan 1B Tulang daun tidak menyirip Atau menjari Seperti kita lihat Bahwa dia memiliki tulang daun yang Sejajar Jadi dia Pernyataan 1B Kita yang mengarah ke Kunci nomor 6 Kita berpisah ke nomor 6 6A Tumbuhan mempunyai rizoma 6B Tumbuhan tidak mempunyai rizoma Nah Untuk Panggan Dia tidak memiliki Rizoma Jadi saat kalian cabut akarnya Maka tidak ada rizoma yang ada Di akar Sehingga dia Di kunci Atau pernyataan 6B Yang mengarah Ke Kunci nomor 7 Kita bergeser ke Kunci nomor 7 7A Tumbuhan memiliki Akar gantung Pernyataan 7B Tumbuhan tidak memiliki Akar gantung Dia Silahkan dilihat Saya punya gambarnya Dari Pandan Nah Di bagian Batang Itu ada Akar yang Tumbuh Dan menjulur ke bawah Dia adalah akar gantung Berarti pandan Memiliki Akar gantung Jadi di pernyataan 7A Sehingga dia termasuk Adalah pandanus SP Jadi kuncinya Dari pandan Adalah 1B 6B 7A Dan dia adalah Pandanus SP Kita berlanjut Ke kunyit Silahkan dilihat Daunnya dari kunyit Kunyit Memiliki Kita mulai Maaf Kita mulai dari Pernyataan 1A Tulang daun Menyirip Atau Menjari Pernyataan 1B Tulang daun Tidak Menyirip Atau Menjari Seperti kita tahu Bahwa kunyit Memiliki Tulang daun Yang tidak Menyirip Atau Menjadi Dia adalah Jajar Sehingga Pernyataan 1B Pernyataan 1B Mengarah Pada kunci Nomor 6 Kita bergeser Ke nomor 6 Kunci Nomor 6 Pernyataan A Tumbuhan Mempunyai Rizoma Pernyataan B Tumbuhan Tidak Mempunyai Rizoma Dia Tidak Memiliki Rizoma Jadi Dia Di Pernyataan 6B Mengarah Ke Kunci 27 Kita bergeser Ke kunci Nomor 7 7A Pernyataannya Tumbuhan Memiliki Akar Gantung Pernyataan 7B Tumbuhan Tidak Memiliki Akar Gantung Seperti kita Tahu Bahwa kunyit Tidak Memiliki Akar Gantung Sehingga Dia Ada Di Pernyataan 7B Dia Mengarah Ke Pernyataan Nomor 8 Pernyataan 8A Di Kunci 8 Tumbuhan Memiliki Umbi Batang Pernyataan 8B Tumbuhan Tidak Memiliki Umbi Batang Seperti kita Tahu Bahwa Kunyit Memiliki Umbi Batang Jadi Dia Ada Di Ini Umbi Batangnya Dia Ada Di Pernyataan 8A Sehingga Dia Termasuk Kurkuma SP Jadi Kuncinya Untuk Kunyit Adalah 1B 6B 7B 8A Dan Dia Termasuk Kurkuma Ini Untuk Kunyit Kita Bergeser Ke Mawar Nah Kita Punya Daun Mawar Silahkan Perhatikan Mari Kita Mulai Untuk Penentuan Kuncinya Tetap Kita Mulai Dari Kunci Nomor 1 Pernyataan 1A Tulang Daun Menyirip Atau Menjadi Pernyataan 1B Tulang Daun Tidak Menyirip Atau Menjadi Daun Mawar Memiliki Tulang Daun Yang Menyirip Sehingga Dia Di Pernyataan 1A Dan Mengarah Ke Kunci Nomor 2 Kita Bergeser Kunci Nomor 2 2A Pernyataannya Adalah Daun Tunggal 2B Pernyataannya Adalah Daun Tidak Tunggal Atau Majemuk Nah Seperti Di Layar Dia Termasuk Memiliki Daun Yang Majemuk Jadi Pernyataan Di 2B Pernyataan 2B Mengarah Pada Kunci Nomor 5 Kita Pergeser Kunci Nomor 5 Pernyataan A Tepi Anak Daun Merata Pernyataan B Tepi Anak Daun Tidak Merata Atau Tepinya Beringgit Seperti Kita Lihat Dia Tidak Merata Atau Dia Beringgit Sehingga Pernyataan 5B Jadi Kuncinya Adalah 1A 2B 5B Dan Dia Termasuk Rosa SP Rumput Teki Seperti Di layar Silahkan Diberhatikan Ada Tundungan Atau Rumput Teki Yang Telah Dicabut Termasuk Dengan Akarnya Dan Yang Menepel Di akar Atau Bagaian Akarnya Mari Kita Mulai Tetap Kita Mulai Dari Kunci Nomor 1 Pernyataan 1A Tulang Daun Menyirip Atau Menjadi Pernyataan 1B Tulang Daun Tidak Menyirip Atau Menjadi Seperti Kita Lihat Bahwa Rumput Teki Memiliki Daun Yang Maaf Tulang Daun Sejajar Jadi Dia Di pernyataan 1B Pernyataan 1B Mengarah Pada Kunci Nomor 6 Maka Kita Bergeser Ke Kunci Nomor 6 6A Tumbuhan Memiliki Rezoma 6B Tumbuhan Tidak Mempunyai Rezoma Nah Silahkan Dilihat Gambarnya Bagian Ini Itu adalah Rezoma Dari Rumput I Sehingga Dia Masuk Di pernyataan 6A Dan Dia Termasuk Eiparus SP Jadi Kuncinya Untuk Rumput G Adalah 1B 6A Dan Dia Termasuk Eiparus SP Itu Itu Pembahasan Pembahasan Kita Terkait Dengan Penentuan Kunci Identifikasi Dari 8 Tundungan Yang Telah Kita Tentukan Sebelumnya Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Terima 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 Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati